Jika kamu lahir tahun 60-an sampai 90-an, video ini yang akan membuatmu merasa bangga lahir zaman itu. Indahnya generasi yang lahir tahun 1960-1990, yang usianya sekarang 20-50 tahun. Sekedar Anda tahu, kita yang lahir di tahun 60, 70, 80-90-an, adalah generasi yang layak disebut generasi paling beruntung. Karena kita lah generasi yang mengalami loncatan teknologi yang begitu mengejutkan di abad ini, dengan kondisi usia prima. Sebagian kita pernah menikmati lampu Petromex dan lampu minyak, sekaligus menikmati lampu bohlam, TL, hingga LED. Kitalah generasi terakhir yang pernah menikmati riuhnya suara mesin ketik. Sekaligus saat ini jari kita masih lincah menikmati keyboard dari laptop kita. Kitalah generasi terakhir yang merekam lagu dari radio dengan tape recorder, kadang pitanya bulat. Sekaligus kita juga menikmati mudahnya main download lagu dari gadget. Kitalah generasi dengan masa kecil bertubuh lebih sehat dari anak masa kini, karena lompat tali, loncat tinggi, petak umpet, gobak sodor, main kelereng, karetan, sumpit-sumpitan, balap ban, gasin, perang meriam bambu di bulan Ramadan, dan banyak lagi permainan yang tiap hari akrab dengan masa kecil kita, dan itu tidak dijumpai sekarang. Sekaligus saat ini mata dan jari kita tetap lincah memainkan berbagai game di gadget. Di masa remaja, kitalah generasi terakhir yang pernah mempunyai kelompok atau geng yang tanpa janji, tanpa telpon atau SMS tapi selalu bisa kumpul bersama, menikmati malam minggu sampai pagi. Karena kita adalah generasi yang berjanji cukup dengan hati. Kalau dulu kita harus bertemu untuk tertawa terbahak-bahak bersama, kini kita pun tetap bisa berkwakak-kakak di grup Facebook atau WhatsApp. Kitalah generasi terakhir yang pernah menikmati lancarnya jalan raya tanpa macet di mana-mana. Juga bersepeda ontel atau motor menikmati segarnya angin jalan raya tanpa helm di kepala. Kitalah generasi terakhir yang pernah menikmati jalan kaki berkilometer tanpa perlu berpikir ada penculik yang membayangi kita. Kitalah generasi terakhir yang pernah merasakan nikmatnya nonton televisi, ada yang cuma hitam putih layarnya, dengan senang hati tanpa diganggu remote untuk pindah channel sana-sini, rame-rame satu kampung dengan power supply aki, yang jika strumnya akan habis layar televisi menjadi ciut tinggal separoh. Kita adalah generasi yang selalu berdebar-debar menunggu hasil cuci cetak foto, seperti apa hasil jepretan kita. Selalu menghargai dan berhati-hati dalam mengambil foto dan tidak menghambur-hamburkan jepretan dan mendiletnya, jika ada hasil muka yang jelek, saat itu hasil dengan muka jelek kita menerimanya dengan rasa ikhlas. Ikhlas dan tetap ikhlas apapun tampang kita di dalam foto, tanpa ada editan kamera filter 360, Photoshop atau Beauty Face. Betul-betul generasi yang menerima apa adanya. Kitalah generasi terakhir yang pernah begitu mengharapkan datangnya Pak Pos menyampaikan surat dari sahabat dan kekasih hati. Kita mungkin bukan generasi terbaik, tapi kita adalah generasi yang limited EDITION. Kita adalah generasi yang patuh dan takut kepada orang tua, meskipun sembungi-sembungi, nakal dan melawan, tapi kita generasi yang mau mendengar dan komunikatif terhadap anak cucu. Itulah kita, selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Anda di generasi itu, jangan lupa tag teman-teman seangkatan dan bagikan ini sebagai peningat masa dahulu dan menjalani masa sekarang. Indahnya waktu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.